selamat menikmati dan agar beritanya itu bukan berita pilihan yang suka-suka saya jadi kita akan mengambil beritanya itu dari trending yang ada di Google News jadi langsung saja kita tengok berita apa saja yang trending dalam minggu ini langsung saja kita mulai dari tanggal 8 Februari 2021 nah disini yang paling trending beritanya adalah berita tentang Ustadz Maher ini nampak di peringkat 1 pada tanggal 8 Februari 2021 ini berkaitan dengan meninggalnya Ustadz Maher di Rutan Baris Krim pada tanggal 8 Februari juga trending berita tentang Juventus melawan Inter Milan dimana saat itu Juventus bisa lolos setelah di leg pertama melakukan kesalahan dan ini adalah berita tentang Coppa Italia dimana Juventus melawan Inter Milan kemudian yang menjadi trending tanggal 8 juga adalah pertandingan bola masih dari bola ini bola kayaknya lumayan mendapat perhatian di berita di Google dimana mereka tiga ada Manchester United melawan West Ham United dimana waktu itu posisi Manchester United ini agak di atas waktu itu kemudian masih dari bola juga AC Milan melawan Croton dimana waktu itu Milan mengamankan posisi puncak klasemen mereka kemudian ada lagi berita masih tentang bola al-ahli melawan Bayern München ini adalah dari Biala Dunia Antarklub dimana Bayern München menang dan akhirnya lolos ke babak final kemudian ada peringkat 6 berita tentang Tom Brady atau berita bintang NFL sejajar dengan Jordan dan Ronaldo kemudian juga ada berita tentang Johnny N. City berulang tahun waktu itu kemudian ada berita tentang FA Cup ini tentang prediksi Leicester City melawan Bracken kemudian masih ke Biala FA MU yang mantap di kandang kemudian masih berita bola Lazio lawan Gagliari kemudian ada berita tentang Wisnu Tama soal menjadi komisaris di Tokopedia kemudian berita tentang PSBB Jakarta dimana Anies memperpanjang PSBB sampai 2 pekan juga tentang Hari Bers Nasional PPKM Mikro Megidias Real Betis melawan Barcelona Alphard Fatir Milan SEFED United Chelsea Ikatan Cinta 8 Februari itu adalah 20 berita yang trending di tanggal 8 Februari 2021 kita lanjut ke tanggal 9 sehari kemudian tanggal 9 Februari 2021 trending pertama MU melawan West Ham kemudian Sevilla melawan Barcelona dimana waktu itu Sevilla berhasil menang atas Barcelona yang unik adalah kemenangan Sevilla ini ditandai dengan gol dari mantan pemain Barcelona atau dimana waktu itu Rakitic dan di Sevilla sendiri ada 3 pemain mantan Barcelona di sana kemudian trending ketiga Arman Maulana dimana ada hoax tentang kabar Arman Maulana meninggal dunia kemudian Madrid melawan Getafe kemudian Swansea melawan Manchester City di VLA FA kemudian atlet Tico Madrid melawan Celta Vigo kemudian ada juga trending tentang Bitcoin apa itu Bitcoin dan mengapa dia berilai tinggi kemudian trending Tol Cipali dimana waktu itu ada Tol Cipali yang ambles kemudian trending juga tentang puasa rajak ini banyak di sosial media hoax tentang puasa rajak ini kemudian juga trending tentang Helena Lim ini beritanya tentang Pemkot Jawar ungkap Crazy Rich Helena Lim dan bawa surat kemudian Fast and First Nine banyak adegan menarik di situ kemudian juga ada trending hasil Pila FA kemudian Leeds melawan Crystal Palace kemudian puasa rajak lagi Surga ini berita tentang Geopark Pelitung atau sungai kecil yang segera akan diaku UNESCO kemudian trending juga tentang Jaksa Pinangki dimana Jaksa Pinangki ada Kulopaki membicarakan Gerasi kemudian ada juga trending juga tentang Spoiler Manga kemudian Morgan Oi yang dikabar ada 4 artis yang dikabarkan dekat dengan Morgan Oi kemudian ada juga trending Olga Saputra setelah 6 tahun meninggal kemudian ada juga trending tentang Skip Trace sinopsis script test tayang di bioskop Trans TV pada saat itu kita lanjut ke trending pada tanggal 10 Februari 2021 yang pertama Juvetus Inter Milan masih tentang bola Arman Maulana juga masih trending tanggal 10 Everton melawan Tottenham Bursley melawan Chelsea Boksi Fajai ini warganet mulai mengucapkan selamat tahun baru Imlek kemudian siapa takut jatuh cinta kemudian Rose Blackpink kemudian Caca mantan istri Andika Kangen Ben yang ditangkapkan dengan narkoba kemudian trending lagi FA Cup Cutsiva juga trending artis muda berbakat yang kini tampil berhijab kemudian ada Gabriela Rarasati kemudian Aissa Weddings jadi disini sudah mulai trending ini Aissa Wedding Geiger yang mempromosikan nikah dini mulai diusit polisi kemudian trending juga Aurelie Moremans yang mengunggah foto diri sedih kemudian trending lagi Kampus Merdeka kemudian Burnley melawan Burmut kemudian Melly Guslow trending Ibunda Anto Hood meninggal dunia Melly Guslow tulis pesan duka kemudian ada Rajiv Kapur yang meninggal dunia juga menjadi trending kemudian Mikasa Ackerman 4 10 fakta Mikasa Ackerman karakter wanita terkuat di Attack on Titan kemudian juga trending TikTok Cash modus TikTok Cash yang akhirnya di blokir pemerintah TikTok Cash ini adalah semacam aplikasi beda dengan TikTok dia adalah semacam aplikasi yang saat ini juga trending karena di blokir pemerintah kemudian di trending 20 pada tanggal 10 Februari ada Ridwan Remin yang saat itu sedang jadi sorotan karena pernyataannya atau pernyataannya di apa namanya itu di dikomentari oleh Ruben Onsu kita lanjut ke tanggal 11 apa saja yang menjadi trending pada tanggal 11 Februari tanggal 11 Februari trending pertama adalah Imlek 2021 kemudian tahun 2021 CEO apa buat yang belum tahu itu adalah tahun Kerbau Logam kemudian Kuasa Rajab 2021 juga trending Spansi melawan Manchester City Atalanta Kain melawan PSG Imlek trending nomor 7 lagi Robi Purba kemudian keutamaan Kuasa Rajab lagi Amalan Bulan Rajab di Nopati Jalal menjadi trending di tanggal 11 3 fakta kasus Mafia Tanah yang menimpa Ibu sudah di Nopati Jalal beritanya kemudian Bulan Rajab lagi Lunar New York berkaitan dengan Imlek kemudian Bayer Monchen Imlek lagi One Piece 104 kemudian Imlek lagi Vino G. Bastian ini berita tentang alasan Vino G. Bastian hanya ikuti akun Instagram kemudian Jurgen Klopp dan Novel Bas Wedan nah kita lanjut ke trending pada tanggal 12 Februari 2021 yang pertama Kuasa Rajab kemudian Napoli melawan Juventus Doa Bulan Rajab Leicester PS Liverpool kemudian Napoli melawan Juventus City melawan Tottenham Barcelona melawan Alaphès Dimas Beck ini terkait dengan berita heboh cimunamanya inilah 10 potret Babyface Dimas Beck kemudian Pre-GS video viral pemongkaran chip KTP kemudian ucapan selamat Imlek kue keranjang Sukanto Tanoto ini terkait dengan berita di Tempo yang disebutkan Sukanto Tanoto membeli sebuah gedung di Jerman kemudian PPNBM Mobil kemudian The Freiner ini sinopsis film The Freiner aksi Jackie Chan mencari pelaku bom kemudian Barongshai Hari Imlek Parasit kemudian Parasit ini trending lagi karena tayang di Trans 7 pada tanggal 14 Februari nanti kemudian tahun baru Imlek 2572 dan ucapan Imlek berbahasa Mandarin kita lanjut ke tanggal 13 Februari 2021 yang pertama Valentine's Day Valentine's Day 6 tempat romantis dalam film dan serial yang kedua hari Valentine Leicester City melawan Liverpool ini trending karena Liverpool kalah ada Granada melawan Atletico Madrid niat sholat hajun Jai Hun PSG melawan Nis Arman Maulana meninggal Karina ini adalah Bentah Waks kemudian West Chrome melawan Manchester United Aurel Hermansah ini terkait dengan berita jelang pernikahan dengan Atta Halilitar kemudian Two Older Boys I've Loved Before ini adalah semacam sinopsis kemudian Sevilla Sevilla kemudian Gar ITB Gar ITB ini menjadi trending setelah memperkarakan Dean Sasuddin jadi habis Dean Sasuddin Gar ITB seret seorang dekan ITB ke polisi kemudian Dortmund melawan Hoffenheim kemudian Sinyu Haris Sarundayang Sinyu Haris Sarundayang meninggal dunia kemudian puasa hari ini Billy Davidson Crystal Palace melawan Burnley Nyabi ini menjadi trending karena namanya masuk buku pelajaran sekolah di Indonesia Nyabi mengaku kaget kemudian Mr. Queen episode 19 dan terakhir adalah trending pada tanggal 14 Februari 2021 kita bacakan pelan-pelan yang pertama trending adalah gempa Jepang terkini beritanya adalah tentang gempa 7,1 Bang Dituduk mengguncang Fukushima di Jepang trending yang kedua adalah Kapan Hari Valentine karena Google Doodle menyemarakan Hari Valentine 2021 yang bertepatan dengan hari ini kemudian yang ketiga trendingnya adalah Silver Queen ini terkait dengan berita cek 5 promo spesial Hari Valentine 2021 dari Silver Queen kemudian Happy Valentine's Day ini adalah 20 ucapan Hari Valentine manis untuk teman terdekat kemudian Juventus Face Napoli dimana ternyata Juventus tumbang 0-1 akibat gol penalti kemudian trending juga PSG dimana PSG menang 2-1 dan naik ke puncak tersemen Ligue 1 Perancis trending ke-7 gempa terkini adalah gempa bumi terkini di Rotendau Musa Tenggara Timur dengan kekuatan Magnitudo 4,7 kemudian trending ke-8 Liverpool FC dimana Liverpool terkait berita tentang Sadio Mane kemudian berita Ashraf Sinclair hampir setahun bunga cita Lestari akhirnya ungkap fakta kemudian berita Brackton VS Aston Villa hasil pertandingan sepak bola terkini dan terlengkap kemudian berita tentang Saint-Gilail yang finish ke-2 di Dubai Asian Limong nah itulah berita-berita trending yang ada di Jagat Maya atau di sosial media atau di pemberitaan dalam sepetan terakhir kita memang tidak menentukan beritanya karena kita langsung melihat berita ini dari berita yang trending di Google trend sementara Google trend sendiri memberikan perikat trending terhadap satu berita itu adalah berdasarkan jumlah pencarian yang ada di Google ya demikian berita-berita trending sepekan ini dari DeBara Anda bisa menantikan berita sepekan apalagi yang akan kita tayangkan satu minggu dari sekarang jadi kalau kamu-kamu ketinggalan berita dari sepekan Anda bisa menunggu atau berlangganan channel DeBara ini untuk mengetahui berita apa saja yang terjadi dalam sepekan jangan lupa Anda yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini like dan share dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar Anda berlangganan channel ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati